Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung suara terbesar dan menjadi incaran ketiga pasangan calon yang berkontestasi di Pilpres 2024. Perebutan suara gencar terjadi di kandang banteng. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan melakukan serangkaian kampanye di Jawa Tengah. Kampanye ini digelar mulai di Kabupaten Brebes, Kabupaten dan Kota Tegal hingga Kabupaten dan Kota Semarang. Dalam setiap kesempatan, Zulhas melakukan sosialisasi kampanye dari cara mencoblos, pengenalan caleg hingga ajakan memilih Capres dan Cawapres Prabowo Gibran. Selain itu, Zulhas memabarkan prestasi Presiden Joko Widodo dalam menjalankan programnya baik infrastruktur, bantuan sosial maupun program unggulan lain. Tahun caranya belum? Sudah diajari? Nanti dapat kertas lima. Satu untuk Presiden. Capresnya siapa ya? Mau pilih siapa di sini Presidennya? Saya dari Jakarta ke sini biasanya 10 jam. Sekarang cuma 4 jam. Kenapa ya? Kok cepat? Karena ada jalan tol yang bagus, yang mulus. Betul nggak? Betul. Yang bangun jalan tol siapa? Kamuwi. Yang kasih bangsa sama BLT siapa? Kamuwi. Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, yang juga merupakan mantan gubernur Jawa Tengah dua periode, tetap optimistis dapat unggul di Jawa Tengah. Ganjar juga berharap, perbutan suara di Jawa Tengah dapat dilakukan secara fair tanpa adanya kecurangan-kecurangan tertentu. Oh yakin banget ya, karena kami kemarin bertemu dengan struktur partai, pengusung, kemudian relawan, bahkan kita konsolidasikan lagi. Bahkan partai-partai ini sudah memberikan perintah kepada struktur yang ada di bawahnya. Penolakan terhadap Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Bumingraka, sempat muncul lewat spanduk bertuliskan, Solo, bukan Gibran. Ketua DPC PDI Perjuangan mengaku tidak tahu siapa yang memasang spanduk tersebut. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, juga melakukan safari politik di Jawa Tengah dengan berziara ke sejumlah makam Kiai di Rembang. Ia berziara ke makam Kiai Haji Bisri Mustafa, ulama tersohor di Rembang, yang juga kakek Yahya Holil Sakuf, Ketua Umum PBNU, dan Yakut Holil Kuomas, Menteri Agama. Kemudian, Anies menuju Masjid Jami'lasem untuk berziara ke makam Adipati Tejo Kusumo, Syed Abdurrahman, dan tokoh terkembuka lain di Rembang. Pengaruh bahkan bisa dibilang sebagai sumbu, salah satu sumbu siar Islam di Pulau Jawa. Karena dari mereka-mereka inilah kemudian anak turunannya itu menjadi ulama-ulama terkemuka di Jawa. Sampai dengan sekarang ini. Jadi tadi kami ziarah ke Syed Abdurrahman atau Mbah Sambu. Kemudian juga ke tempat makam Adipati Tejo Kusumo, yang juga penguasa di zamannya, yang memberikan ruang bagi siar Islam secara luar biasa. Tim Liputan CNN Indonesia